cara mencegah perut buncit atau kalau sudah terlanjur buncit bagaimana menghilangkannya, terima kasih cara paling gampang pakai stagen karena kan ibu-ibu kondangan kan ini jawaban konyol dulu lah gini loh teman-teman perut buncit itu kan sebenarnya muncul karena banyaknya lemak yang lumpuh masalahnya kita sekarang juga ngerti metabolisme glukosa itu kayak apa glukosa kalau dimakan, nggak kepakai jadi glikogen, glikogen kalau nggak kepakai jadi lemak, jadi nasi itu glukosa tepung itu glukosa, gula pasir itu glukosa kondisi badan kita sekarang sudah penuh dengan glukosa yang sudah jadi lemak kalau laki-laki numpuknya di perut dan itu imbasnya sampai ke keperkasaan pria jadi saya pernah baca bahwa ternyata memang belly fat malah belly fat itu yang malah perut buncit itu memang ngefek keperkasaan dan kalau udah kayak begini imbasnya bisa sampai ke hubungan suami istri bisa cerai dan anda tanya sama kawa sebagian besar perceraian itu terjadi karena ketidakpuasan suami dan istri maka ketika anda hidup sehat kayak sekarang maka juga niatkan ya Allah izinkan aku dengan hidup sehat ini aku bisa memberikan yang terbaik untuk istriku dapat pahala loh ya hubungan suami istri dapat pahala ya hubungan biologisnya nah bagaimana caranya lagi-lagi kalau yang anda pernah ngikutin kuliah bukan kuliah sih ada tulisan saya di feed ya di instagram itu 7 days challenge JSR ada yang pernah baca? yang nanggu-nanggu ini nanggu-nanggu doang tapi itu udah banyak udah 30 ribu postingan sudah itu udah campur-campur iklan mobil lah iklan-iklan apa gitu kan macam-macam ditagarin di tag semua itu ada di awal jadi itu kita membiasakan untuk dalam seminggu itu emang gak ada tadi yang tadi 4 tadi jadi memang betul-betul mengkondisikan kita kayak singa lapar kalau udah kondisikan singa lapar maka lama-lama lemaknya tadi rontok dengan sendirinya akan rontok dengan sendirinya itu simple jadi kalau kita mengenal konsep kayak begini gak perlu pola-pola diet kurangnya aja yang tadi karbo-karbonnya tadi nanti turun cepat banget turunnya itu bahkan yang bapak-bapak di sehari-hari sebelah itu tapi itu sudah terlalu banyak diturunnya sih 20 kg itu lumayan banyak tapi bagi dia itu udah sehat sudah sangat nyaman buat badannya jadi kurangin 4 hal itu tadi dan 3 perempat isi piring anda kalau mau ini sederhana adalah buah dan sayur buah dan sayur air putih, buah, sayur itu dulu creating habit dan itu tetap akan nyaman dan jangan jadi beban nanti lama-lama karena tidak ada kalori yang tidak ada lemak yang masuk apalagi kita membiasakan untuk lapar maka otomatis lemak yang ada pada badan mabipur yang tadi akan dipecah sama badan seperti itu cara paling gampang lainnya puasa puasa saya tadi melaparkan diri jadi proses otofaginya jalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati